Intro Shokugeki no Souma Menceritakan seorang anak laki berumur 15 tahun Yang sangat suka sekali dengan dunia shape dan masakan Anak laki-laki tersebut bernama Yukihira Souma Souma tinggal bersama ayahnya yang bernama Yukihira Joichiro Di sebuah kedai milik mereka yang mereka sebut kedai Yukihira Di suatu ketika teman-teman Souma datang ke kedai Yukihira Untuk mencicipi masakan Souma dan ayahnya Di sini Souma dan ayahnya berlomba untuk membuat nasi goreng yang sangat enak sekali Dan masakan mereka tersebut akan dinilai oleh temannya Souma yang bernama Mayu Souma dan ayahnya pun mulai memasak nasi goreng tersebut Dan pada akhirnya nasi goreng buatan ayahnya Souma berhasil mengalahkan nasi goreng buatan Souma Kemudian semua pengunjung yang datang ke kedai Yukihira pun mencicipi nasi goreng buatan ayahnya Souma tersebut Nah diketahui Souma dan ayahnya ini memang sudah seringkali bertanding masak seperti tadi Namun diketahui lebih dari 400 pertandingan Souma belum pernah menang sekalipun melawan masakan ayahnya tersebut Kemudian selain memiliki bakat memasak yang hebat Souma juga memiliki kebiasaan membuat masakan aneh Di suatu ketika Kedai Yukihira kedatangan tamu yang merupakan seorang urban life planner Atau seorang perencana kehidupan yang bernama Minigasaki Minigasaki pergi ke kedai Yukihira bersama dengan anak buahnya Untuk membicarakan sebuah apartemen yang akan dibangun di wilayah kedai Yukihira Dan mereka ingin mengusir Souma bersama ayahnya dari kedai mereka Walaupun sudah berusaha membujuk Souma Tapi sayangnya Souma dan ayahnya tidak ingin menyerahkan kedai Yukihira kepada Minigasaki Minigasaki pun terus membujuk Souma dan ayahnya untuk berpikir dua kali Karena kedai-kedai seperti kedai Yukihira saat ini sedang kesulitan menyimpan bahan masakan mereka Souma pun menjawab bahwa kedai Yukihira tidak memiliki masalah tersebut Dan Souma bilang bahwa kedai Yukihira bertanggung jawab untuk membuat masakan yang pelanggan inginkan Jika suatu saat kedai Yukihira tidak bisa menghidangkan masakan yang diinginkan pelanggan Souma dan ayahnya bersedia untuk menutup kedai Yukihira dan pergi dari sana Di keesokan harinya saat Souma belanja bahan masakan untuk sarapan Souma ditelepon oleh ayahnya yang bilang bahwa ayahnya Souma akan pergi keluar rumah untuk mengatasi beberapa urusan Dan dia tidak akan pulang hingga esok hari Jadi Souma boleh menutup kedai Yukihira Saat pulang ke kedai Yukihira Souma terkejut bahwa kedainya sudah diacak-acak oleh Minigasaki dan anak buahnya Lalu Minigasaki memprovokasi Souma dengan mengolok-olok omongannya yang kemarin Yang bilang bahwa kedai Yukihira bertanggung jawab untuk membuat masakan yang diinginkan pelanggan Nah sekarang Minigasaki ingin memesan sebuah masakan daging yang sangat nembuk di kedai Yukihira Dan jika Souma tidak bisa menghidangkan masakan yang Minigasaki inginkan Minigasaki ingin Souma menutup kedainya Souma pun bersedia untuk menghidangkan masakan yang Minigasaki inginkan Tapi jika nanti Minigasaki merasa puas dengan masakan Souma Souma meminta Minigasaki untuk pergi dari sana dan jangan kembali lagi Kemudian Souma pun mulai memasak Nah dikarenakan Souma kekurangan daging akibat kedainya sudah diacak-acak oleh bawahannya si Minigasaki Jadi Souma terpaksa menggunakan daging yang dibelinya tadi untuk sarapan besok Di sini Souma mengkombinasikan daging yang ia beli tadi dengan kentang yang ada di kedainya Untuk membuat daging panggang atau pokros Tapi di sini pokrosnya itu bukan pokros biasa Karena Souma akan melapisi kentang yang telah diolahnya dengan daging yang telah ia beli tadi Untuk referensi resepnya kalian bisa cek channelnya Sep Arnold Di sana juga dia pernah membuat video mengenai masakan yang sama dengan anime ini Nanti deh gue taruh link videonya di deskripsi Singkat cerita Souma berhasil menghidangkan pokrosnya Dan pada akhirnya Minigasaki bersama anak buahnya merasa sangat puas sekali dengan masakan yang Souma buat Diketahui pokros yang Souma buat ini terinspirasi dari kesalahan yang ia lakukan dulu ketika memasak daging Kemudian kedai Yukihira pun akhirnya terselamatkan Di kesokan harinya saat Souma membersihkan kedainya Ayahnya Souma pulang dan bilang bahwa dia akan menutup kedai Yukihira selama 2-3 tahunan Diketahui teman lama ayahnya Souma menyarankan ayahnya Souma untuk bekerjasama Lalu dikarenakan Souma sudah lulus SMP Souma pun disuruh melanjutkan sekolah ke sekolah masak yang disebut Totsuki Totsuki merupakan sekolah memasak terbaik di Jepang Dan merupakan tempat yang super elit dengan tingkat kelulusan di bawah 10% Ayahnya Souma sempat bilang kepada Souma Jika Souma tidak bisa bertahan di sekolah tersebut hingga lulus Berarti impian Souma yang ingin mengalahkan ayahnya Souma dalam memasak Hanyalah omong kosong Kemudian disana Souma akan melakukan tes masuk sekolah tersebut Yang dimana pengujinya adalah cucu dari direktur sekolah tersebut Yang bernama anak kiri Erina Diketahui bahwa Erina ini dijuluki si lidah dewa Karena memiliki indera pengecap yang sangat tajam Dan dia somuran dengan Souma Setelah mengetahui pengujinya adalah Erina Semua orang yang akan mendaftar pun malah kabur dari sana Karena jika ada masakan yang dinilai lek oleh Erina Karir resep dari si pembuat masakan tersebut bisa-bisa tamat riwayatnya Ketika semua orang kabur dari sana Souma malah tetap tinggal di sana untuk melakukan tesnya Erina dan asistennya pun yang bernama Isako Sempat terkejut ketika melihat Souma Nah Souma pun langsung memasak masakan telur Karena memang tema masakan untuk tesnya adalah telur Saat semua memasak Erina terus-terusan meremehkan kemampuannya Souma Karena Souma hanyalah seorang sep kedai pinggiran kota Singkat cerita Akhirnya Souma berhasil menghidangkan sebuah masakan Yang kita kenal dengan nama nasi bumbu Nah jadi nasinya itu akan ditaburi bumbu Yang telah Souma buat dari telur dan bahan lainnya Saat memakan masakan tersebut terlihat bahwa Erina sangat menikmati masakan Souma Tapi sayangnya karena Erina merasa jengkel dengan kelakuannya Souma Souma pun malah dinyatakan gagal dalam tes tersebut oleh Erina Selanjutnya Totsuki pun mengadakan subapidato sambutan untuk murid-murid baru yang berhasil masuk ke Totsuki Disini kita diperkenalkan dengan direktur sekolah tersebut yang bernama Nakiri Senzaimon Senzaimon menjelaskan bahwa Totsuki adalah sekolah memasak yang terkenal dengan persaingannya yang sangat ketat Setelah Senzaimon selesai berpidato Tiba-tiba Souma naik ke panggung pidato Sebagai murid baru yang diterima di sekolah tersebut Souma pun bilang bahwa dia akan menjadi shape nomor 1 di sekolah tersebut Sontak semua murid baru yang ada di sana pun langsung merasa kesal setelah mendengar pidatonya Souma Kemudian setelah selesai Souma bertemu kembali dengan Erina Erina tampak kaget sekaligus bingung karena Souma tiba-tiba diterima di sekolah tersebut Souma pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan surat penerimaan dari seseorang di sekolah tersebut Sepertinya sih Souma dapat surat penerimaannya dari Sinakiri Senzaimon Karena sewaktu Souma melakukan tes masuk, Senzaimon sempat mengitip Souma dan mencicipi masakan Souma Tapi walaupun begitu, Erina belum mengakui masakan Souma Dan karena hal tersebut, Souma bersumpah bahwa suatu saat akan membuat Erina mengatakan masakannya Souma itu enak sekali Karena jika tidak, bisa-bisa kedai Yuki Hira mendapatkan reputasi buruk akibat penilaiannya Erina tersebut Setelah itu, kita diperkenalkan dengan murid baru juga di sekolah tersebut yang bernama Tandokoro Megumi Saat melakukan tes masuk, Megumi mendapatkan nilai yang paling jelek di antara yang lain Dan jika Megumi mendapatkan penilaian yang buruk lagi, Megumi akan dikeluarkan dari sekolah tersebut Kemudian saat di kelas pertamanya, Megumi sialnya dipasangkan dengan Souma yang terlihat sangat jeroboh Dan ditambah lagi, guru yang akan menjadi penilainya adalah Roland Savelle Yang merupakan guru masakan Perancis Diketahui, Roland Savelle ini adalah shape yang tidak pernah tersenyum Dan di kelas tersebut, masakan yang nilainya di bawah A akan dianggap mendapatkan nilai E Nah, tema masakan kali ini adalah Masakannya sejenis sup daging gitu lah guys Nah, di saat Souma dan Megumi memasak Tiba-tiba ada murid lain yang iri dengan Souma melakukan kecurangan Jadi masakannya Souma dan Megumi Diancurkan dengan memasukkan garam ke dalam daging yang sedang direbus oleh mereka Megumi pun kecewa dan hampir menyerah Namun untungnya, di sana ada Souma yang berhasil membuat hidangannya Walaupun dalam waktu yang sempit Roland Savelle pun sangat menikmati masakan Souma dan Megumi tersebut Lalu di sini, Roland Savelle sempat tersenyum sambil memberikan nilai A kepada masakan Souma dan Megumi Ternyata rahasia masakannya adalah madu Jadi diketahui, madu bisa mengumpulkan daging dalam waktu yang cepat seperti nanas Sewaktu dulu, Souma pernah melakukan eksperimen terhadap bahan masakan Yang memiliki efek mengempukan daging selain nanas Dan hasilnya adalah madu Megumi yang awalnya saat gugup sekaligus takut dikeluarkan dari Tatsuki Akhirnya mengakui Souma dan berterima kasih kepadanya Kemudian orang yang melakukan kecurangan kepada Souma dan Megumi tadi Akhirnya mendapatkan karmanya Dan gagal lulus dari kelasnya si Roland Savelle Selanjutnya, Souma pun langsung pergi mencari asrama di sekolah tersebut untuk tinggal di sana Dan pada saat Souma mencari asrama yang disebut Polar Star Dormitori Atau Asrama Bintang Kutub Secara tidak sengaja, Souma menjatuhkan sumba kertas Yang berisi syarat-syarat diterimanya seorang murid di Asrama Bintang Kutub Kemudian saat Souma sampai di sana Kita diperkenalkan dengan pengurus asrama tersebut yang bernama Daimido Fumio Fumio langsung menagih Souma untuk memasak-masakan yang akan dihidangkan kepada Fumio Sebagai syarat tinggal di Asrama Bintang Kutub Nah sayangnya disini Souma malah tidak membaca formulir yang ia jatuhkan tadi Dan terpaksa memasak-masakan dari bahan sisa yang ada di dapur Walaupun menggunakan bahan sisa Tapi pada akhirnya Souma berhasil membuat masakan yang disebut McCreel Burger Mill ala Yukihira Souma Nah guys, for your information Chef Arnold juga pernah membuat masakan ini di channel Youtubenya Tapi bahannya itu diganti sama dia Yang tidak menggunakan ikan McCreel Namun malah menggunakan ikan tuna Katanya sih ikan McCreel yang Chef Arnold cari di tokonya itu adalah ikan McCreel yang udah dimirinate pakai tomat Jadi kayaknya dia pilih ikan tuna aja yang masih fresh Nah kalian bisa cek di deskripsi video ini Kalau pengen lihat aksi Chef Arnold dalam membuat Burger Mill versi dia sendiri Oke kembali ke cerita Saat mencicipi masakan Souma Fumio pun sangat menikmati masakannya Dan menyadari bahwa Souma bukanlah orang biasa Kemudian akhirnya Souma berhasil diizinkan tinggal di asrama bintang kutub oleh Fumio Ketika Souma selesai mandi dan beristirahat Tiba-tiba Souma dipanggil oleh penghuni lainnya Untuk ikut serta dalam pesta sambutan penghuni baru di asrama bintang kutub Nah disini kita diperkenalkan dengan murid-murid lainnya Yang menjadi penghuni asrama bintang kutub Mereka adalah Soji Sato, Ryoko Sakaki, Yuki Yoshino, Zenzi Marui, Satoshi Ishiki, Hindari Hibusaki, Daigo Aoki Dan terakhir Tadokoro Megumi yang ternyata adalah penghuni baru asrama bintang kutub juga Di tengah-tengah pesta Souma sempat menanyakan Apa itu Elite Ten Council atau 10 Dewan Elite Totsuki Nah Souma menanyakan hal tersebut lantaran sempat mendengarnya dari asistennya si Erina ketika tes masuk ke sekolah ini Jadi 10 Dewan Elite itu adalah sebuah komite yang terdiri dari 10 murid terbaik di Totsuki Kesepuluh murid tersebut memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam berbagai urusan di Totsuki Bisa dibilang mereka ini adalah bawahan langsung dari direktur Totsuki Nah Nakiri Erina juga adalah salah satu anggota 10 Dewan Elite dengan posisi ke-10 Singkat cerita setelah pestanya selesai dan yang lainnya tertidur Ishiki pergi ke dapur untuk membuatkan Souma sebuah masakan Nah ketika masakannya telah selesai dibuat dan dicicipi oleh Souma Souma menyadari bahwa Ishiki memiliki kemampuan memasak yang jauh lebih hebat dari anggota asrama bintang kutub lainnya Dan disini sekali lagi Ishiki memperkenalkan dirinya Ternyata dia juga merupakan salah satu anggota 10 Dewan Elite Totsuki dengan posisi ke-7 Setelah melihat Souma mencicipi masakannya Ishiki ingin Souma membuatkan hidangan untuknya Souma pun mulai memasak masakannya Dan ketika memasak sebagian teman-teman Souma terbangun Lalu pada akhirnya Souma berhasil membuat masakan yang disebut nasi kepal sarden dengan teh Ishiki dan teman-teman Souma pun mencicipi masakan Souma Dan ketika mencicipi masakan Souma tersebut Ishiki bersama teman-teman Souma merasa puas dengan masakan Souma Kemudian masakan Souma tersebut bisa setara dengan masakan yang telah dibuat Ishiki tadi untuk Souma Di kesokan harinya Souma sudah menunggu Ishiki di aula makan untuk mengajaknya bertanding masak memperebutkan posisi ke-7 Dewan Elite Totsuki Tapi ternyata Ishiki malah menolak tangan Souma tersebut Lantaran Ishiki tidak ingin Souma dikeluarkan dari Totsuki Nah jadi di Totsuki itu ada sebuah aturan dalam pertandingan masak yang disebut Shokugeki Orang-orang yang akan melakukan Shokugeki harus mempersiapkan suatu hal yang sebanding Misalkan nih Souma ingin menang tangan Ishiki bertanding masak untuk memperebutkan posisi ke-7 Dewan Elite Totsuki Nah Souma juga harus mempertaruhkan suatu hal jika kalah dalam bertanding masak dengan Ishiki Dan jika Souma kalah dalam bertanding masak dengan Ishiki Mungkin dikeluarkan dari Totsuki saja tidak cukup Karena harga dari 10 Dewan Elite Totsuki itu sangatlah tinggi sekali Maka dari itu Ishiki menolak tangan Shokugeki Souma tersebut Kemudian orang yang ingin melakukan Shokugeki harus memenuhi ketiga syaratnya Nah ketiga syarat tersebut adalah Pertama harus ada hakim yang memastikan bahwa pertandingannya adalah pertandingan resmi Kedua harus ada juri dengan jumlah yang ganjil Dan ketiga harus ada persetujuan dari peserta mengenai kondisi Shokugeki-nya Jika Souma memenuhi ketiga syarat tersebut Souma boleh menang tangan siapa saja yang ada di Totsuki Di lain tempat kita diperlihatkan Erina sedang melakukan Shokugeki Dengan kelompok penelitian Chanko yang ada di sekolah tersebut Diketahui ternyata Erina ingin menjadikan tempat kelompok penelitian Chanko Menjadi tempat masak pribadinya Dan jika Erina kalah dalam Shokugeki-nya Erina mempertaruhkan posisinya di Dewan Elite Totsuki Singkat cerita Erina berhasil mengalahkan perwakilan kelompok penelitian Chanko Dalam Shokugeki-nya Beberapa waktu kemudian Souma pergi berkebun ke sebuah kebun yang ada di wilayah Asrama Bintang Kutub Di sana Souma sempat mencicipi sayuran yang ditanam oleh Shiki Ternyata bahan-bahan masakan yang dihasilkan dari kebunnya Shiki Memiliki kualitas yang sangat baik sekali Kemudian setelah selesai berkeliling kebun Souma dan Tadokoro pergi berkeliling Untuk melihat-lihat kelompok penelitian masakan yang ada di Totsuki Nah kalau di sekolah bias sama mungkin Kelompok penelitian ini bisa disebut sebagai ekstra kulikuler ya guys Ketika melihat-lihat poster-poster kelompok penelitian yang ada di Totsuki Souma tertarik dengan kelompok penelitian Don yang ada di Totsuki Dan Souma dengan Megumi pun langsung pergi ke tempat penelitiannya Ketika sampai di sana Souma dan Megumi melihat ketua dari kelompok penelitian Don Yang bernama Konishi Kan Iji sedang terlihat galau Ternyata kelompok penelitian Don sedang diincar oleh si Erina Dan sekarang ini mereka terus didesak olehnya untuk melakukan shokugeki Lalu suma anggota kelompok penelitian juga pada kabur semua Kecuali si Konishi Kemudian ketika Souma dan Megumi berbincang dengan Konishi Tiba-tiba anak buahnya si Erina yang bernama Mito Ikumi Datang bersama dengan bawahannya untuk menutup kelompok penelitian Don Diketahui Ikumi ini dikenal juga sebagai penguasa daging Karena selalu mendapatkan nilai yang baik ketika menghindangkan maskan daging Dan pengetahuan tentang dagingnya juga merupakan salah satu yang terbaik di Totsuki Souma yang ada di sana memutuskan untuk membantu Konishi dalam shokugekinya Jadi Souma akan menggantikan Konishi dalam shokugeki melawan Ikumi Dan jika Souma kalah, Ikumi ingin Souma dikeluarkan dari Totsuki Sedangkan jika Souma menang, Souma ingin Ikumi bergabung dengan kelompok penelitian Don Ketika kedua belah pihak setuju dengan shokugekinya Souma dan Ikumi pun memutuskan menu masakan yang akan menjadi tema shokugekinya Jadi temanya adalah Don dengan bahan utama daging Nah shokugekinya akan dilaksanakan 3 hari lagi Dalam 3 hari tersebut, Souma terus-terusan berarti untuk membuat Don yang enak Dengan dibantu oleh Konishi dan Megumi Singkat cerita, hari dimana shokugekinya tersebut pun telah tiba Disini banyak sekali murid lainnya yang menonton shokugekinya Souma dan Ikumi Lalu si Erina juga ternyata ikut menonton shokugekinya di ruangan khususnya Kemudian shokugekinya antara Souma dan Ikumi pun telah dimulai Dalam shokugekinya tersebut, Ikumi mengeluarkan daging dengan kualitas terbaik untuk melawan Souma Sedangkan Souma malah menggunakan daging murah yang sedang diskon setengah harga Kemudian pada akhirnya, keduanya telah berhasil membuat Don dengan bahan utama daging Juri pun mulai menilai masakan mereka, dimulai dari Ikumi Setelah mencicipi Donnya Ikumi, semua orang yang ada di sana mengira bahwa Ikumi akan memenangkan shokugekinya Tetapi pada saat juri mencicipi Donnya Souma, terlihat bahwa mereka merasa puas dengan Don buatan Souma Sampai-sampai mereka tidak bisa berhenti memakan Donnya Nah, Don yang dibuat oleh Souma ini disebut Caliapin Stick Don Yang dimana lagi-lagi Chef Arnold juga pernah membuat masakan ini di channel Youtubenya Singkat cerita, Souma akhirnya bisa memenangkan shokugekinya Dan menyelamatkan kelompok penelitian Donnya si Konishi Konishi yang merasa terharu menyerahkan posisi pimpinannya di kelompok penelitian Don kepada Souma Namun ternyata, sebenarnya dari awal, Souma tidak berniat bergabung dengan kelompok penelitian Don Dan pada akhirnya, Konishi malah menyerahkan kepemimpinannya kepada Ikumi yang datang ke kelompok penelitian Don di kesokan harinya Beberapa waktu kemudian, seluruh murid kelas 1 Totsuki akan melakukan kempelatihan Nah, murid yang tidak bisa mencapai nilai tertentu di kempelatihan tersebut akan langsung dikeluarkan Bahkan pada tahun lalu, acara kempelatihan tersebut berhasil mengeluarkan murid hingga setengahnya Keesokan harinya, Souma dan kawan-kawan pun langsung berangkat melaksanakan kempelatihan tersebut Di acara pembukaan kempelatihan tersebut, kita diperkenalkan dengan para alumni dari Totsuki Yang diantaranya adalah Kojiro Shinomiya, Mizuhara Fuyumi, Sekimori Hitoshi, Donato Gotoda, Inui Hinako Dan terakhir, Dojima Gin yang merupakan peringkat 1 di angkatannya sekaligus kepala koki di penginapan Totsuki Nah, mereka akan melakukan kempelatihannya selama 5 hari 4 malam Dan setelah acara pembukaannya selesai, mereka pun akan langsung melaksanakan kempelatihannya secara terpisah-pisah Pada hari pertama, Souma dan Megumi berada pada grup yang sama, yaitu grup F Yang dimana pembimbingnya adalah Sheep Inui Hinako Dan disini, beruntungnya lagi, Sheep Hinako menyuruh mereka bekerja sama secara berpasangan Seperti pas awal Souma masuk ke Totsuki Yang dimana, Megumi yang waktu itu dipasangkan dengan Souma sangat bersyukur sekali Karena di kesempatan kali ini, dia yang satu grup dengan Souma waktu itu akan berpasangan dengan Souma lagi Nah, disini juga kita diperkenalkan dengan murid lainnya yang disebut Aldini Bersaudara Mereka bernama Takumi Aldini dan adiknya Isami Aldini Takumi berniat bertanding dengan Souma disana Dan tugas mereka di kelasnya Sheep Hinako adalah membuat hidangan utama dalam masakan Jepang Dari sumber bahannya langsung yang tersedia disana Souma, Megumi, Takumi, Isami, dan murid yang lainnya pun langsung pergi keluar dapur untuk mencari bahan masakannya Singkat cerita, Takumi dan Isami berhasil mendapatkan bahan-bahan masakannya Dan mereka pun mulai memasak Diketahui bahwa Takumi dan Isami juga adalah orang yang mempertaruhkan nama restoran mereka yang ada di Italia Lalu disini, Takumi mengeluarkan pisau andalannya yang disebut Meza Luna untuk memotong bahan masakannya Akhirnya, Takumi dan Isami berhasil membuat masakan yang disebut bebek panggang dengan sayur dan saus izau Bisa dibilang, masakan mereka ini adalah masakan Italia ala Jepang Sheep Hinako pun langsung mencicipi masakannya dan merasa puas Lalu Takumi dan Isami pun berhasil lolos di kelasnya Sheep Hinako Setelah itu, kita diperlihatkan presbeknya Takumi dan Isami saat masih memasak di dapur restoran keluarganya yang berada di Italia Nah, Takumi dan Isami ini disarankan untuk ke Totsuki oleh ayahnya Karena ayahnya ingin Takumi dan Isami bisa melatih skill memasaknya dengan bersaing di sana Nah, kembali ke masa sekarang Sheep Hinako yang melihat persaingan Souma dan Takumi memutuskan untuk menerima pertandingan memasak mereka Jadi jika Souma berhasil mengalahkan masakannya Takumi dan Isami tadi Takumi dan Isami harus berlutut kepada Souma dan Megumi Sambil mengucapkan kalimat, aku penyundang hingga 3 kali Begitu juga sebaliknya Disini, Souma dan Megumi langsung pergi mengumpulkan bahan-bahan masakan lagi Untuk membuat masakan yang lebih baik dari masakannya Takumi dan Isami Nah, ternyata disini Souma memiliki ide yang lebih gila lagi Jadi dia akan membuat masakan dengan bahan utamanya adalah cemilan kue beras Yang merupakan cemilan yang akan dimakan oleh Sheep Hinako Singkat cerita, Souma dan Megumi berhasil menghilangkan masakan yang disebut San Oka Kyagi ala Yukihira Dan saat dicicipi oleh Sheep Hinako, Sheep Hinako merasa puas dengan masakannya Souma dan Megumi tersebut Lalu meluluskan mereka Kemudian saat akan mengumumkan hasilnya, Sheep Hinako malah bilang bahwa dia akan mempertimbangkannya nanti Karena saat ini mereka harus segera berkumpul kembali ke hotel Takumi yang tidak terima bersumpah kepada Souma bahwa suatu saat dia akan menangtang Souma dalam Soko Geki Setelah kembali ke hotel, Souma dan murid lainnya harus menghilangkan makan malam untuk para olahragawan Dengan jumlah 50 porsi dalam waktu 60 menit Yang gagal mencapai 50 porsi dalam waktu 60 menit akan dikeluarkan dari Totsuki Nah tema masakannya adalah satu set masakan stik Singkat cerita, Souma berhasil menghilangkan 50 porsi masakan stik Lalu dia pun langsung bergegas untuk mandi dan beristirahat Kemudian saat di perjalanan ke pemandian, Souma sempat bertemu dengan Erina Yang mengharapkan Souma segera dikeluarkan dari Totsuki Setelah itu saat Souma sampai di pemandiannya Ternyata disana sudah ada si Dojima Gin yang sedang mandi juga Dojima Gin bercerita berbagai hal kepada Souma Termasuk bercerita tentang kemampuan lidah dewanya Erina Setelah selesai bercerita, Sheep Dojima langsung pergi dari sana Bersamaan dengan sampainya Takumi di pemandian Pada hari kedua, Souma dan Megumi ke bagian kelasnya Sheep Chinomia Disana Sheep Chinomia memberikan tugas untuk memasak perin 9 sayuran Secara individu dan mereka dilarang untuk membantu satu sama lain Singkat cerita, Souma berhasil lolos dalam kelasnya Sheep Chinomia Tetapi tidak dengan Megumi Karena Megumi menambahkan bahan lain dalam resep masakannya Akibat kondisi yang tidak terduga Souma yang tidak terima Megumi dikeluarkan Memutuskan untuk menantang Sheep Chinomia dalam Shokugeki Jika Souma menang, Souma meminta Sheep Chinomia menarik kembali keputusannya Mengeluarkan Megumi Sedangkan jika Souma kalah, Souma siap untuk dikeluarkan dari Totsuki bersama Megumi Nah yang akan menjadi juri dalam Shokugekinya adalah para alumni Dan pada akhirnya Shokugekinya pun dimulai Jadi disini Shokugekinya itu dua lawan satu Yaitu Souma dan Megumi melawan Sheep Chinomia Yang dimana disini Megumi yang akan menjadi pemimpin Sheepnya Dan Souma akan menjadi asistennya Megumi Singkat cerita, mereka berdua berhasil memuaskan juri dengan masakannya Namun hasilnya ternyata Souma dan Megumi kalah telak Tapi walaupun kalah telak, masakan mereka masih diakui Yang artinya hasilnya seri Jadi Souma dan Megumi tidak jadi dikeluarkan dari Totsuki Nah disini kita diperlihatkan masa lalunya Sheep Chinomia Yang dimana ketika dia sudah mendapatkan penghargaan Dia menjadi tidak berkembang lagi Karena sudah tidak memiliki tujuan lain Namun disini, Sheep Dojima dan yang lainnya berhasil menyadarkan Sheep Chinomia Di hari selanjutnya, sekitar hari ketiga dan keempat Para murid yang telah menyelesaikan tugasnya Dikumpulkan di aula oleh Sheep Dojima Untuk bersiap melakukan tugas selanjutnya Nah tugas kali ini adalah menyiapkan sarapan Untuk para tamu besok hari jam 6 pagi Yang dimana mereka tidak memiliki waktu untuk tidur sama sekali Karena mereka harus bisa menghidangkan masakan Dengan bahan utama telur sebanyak 200 porsi Dan yang tidak bisa menghidangkan 200 porsi dalam waktu 2 jam Akan dikeluarkan dari Totsuki Setelah itu, semua murid pun langsung bergegas Menyiapkan masakan mereka Nah ketika Souma menyiapkan menu masakannya Tiba-tiba Souma dihampiri oleh sepupu dari Erina Yang bernama Nakiri Alice Dan asistennya yang bernama Kurokibario Awalnya, mereka berniat mengintimidasi Souma Namun sayangnya mereka gagal Di keesokan harinya, para tamu dengan jumlah yang banyak pun datang Ditambah lagi, para staff juga ikut menilai masakan mereka Di sini, Souma sedikit keteteran Karena hanya sedikit yang mampir mencicipi masakannya Namun di menit-menit terakhir, Souma berhasil menyelesaikan tugasnya Kemudian, setelah itu Mereka yang berhasil menginangkan 200 porsi Dan yang lulus dari tugas tersebut Akan melaksanakan tugas terakhir dari kem pelatihan tersebut Yang dimana, ternyata tugas terakhirnya Adalah penjamuan kepada yang berhasil bertahan hingga akhir Dari kem pelatihan tersebut Di sini, para alumni menginangkan masakan mereka Kepada para murid yang lulus sebagai perayaan Di keesokan harinya, kem pelatihannya pun telah selesai Dan para murid yang berhasil bertahan hingga akhir Akan kembali ke asaramannya masing-masing Sebelum kembali, Souma dan kawan-kawan Bertemu dengan para alumni termasuk Chef Sinomiya Nah, ternyata Chef Sinomiya telah menemukan tujuan barunya Yaitu, dia akan menjadikan restoran miliknya Menjadi restoran nomor satu di Paris Kemudian ternyata, kem pelatihan tersebut Bukan hanya acara untuk para murid Totsuki saja Tetapi merupakan acara perekrutan Anggota restorannya para alumni Jadi nanti, setelah lulus dari Totsuki Mereka yang diakui Bisa bergabung dengan restoran-restoran yang dikelola oleh alumni Setelah itu, mereka pun langsung pulang Kecuali Souma dan Erina Karena ada barang pribadi mereka yang ketinggalan Dan mereka juga ketinggalan bis Jadi Souma dan Erina terpaksa menggunakan kendaraan pribadi Nah, di perjalanan pulang Erina menjelaskan kepada Souma Mengenai seleksi musim gugur Atau nama kerennya Totsuki On Toon Election Yang bakalan gue jelasin nanti Singkat cerita Semua penghuni asrama bintang kutub Berhasil kembali dari kem pelatihan Dan setibanya di sana Ternyata sudah ada ayahnya Souma Yang menyambut mereka Dengan menghidangkan masakannya Diketahui, ternyata ayahnya Souma merupakan alumni dari Totsuki juga Dan dia dulunya merupakan anggota 10 Dewan Elite Dengan posisi kedua Yang pertamanya Shidojima Gin Jadi dulu Shidojima dan ayahnya Souma Merupakan penghuni asrama bintang kutub juga Yang dimana ketika mereka masih menjadi murid Totsuki Mereka berdua telah banyak memenangkan Shokugeki Hingga ayahnya Souma dijuluki iblis Pada pagi harinya, Souma dan ayahnya pun berlomba masak seperti biasa Di sini, ayahnya Souma ingin mengetes kemampuan Souma Namun pada akhirnya, Souma lagi-lagi berhasil di kalahkan oleh ayahnya Kemudian ayahnya Souma bilang kepada Souma Untuk jangan pernah kalah bertanding masak dengan siapapun Sebelum Souma berhasil mengalahkan ayahnya Tak lama setelah itu, ayahnya Souma kembali pergi dari asrama bintang kutub Entah kemana tujuannya Lalu Souma juga memutuskan untuk berlibur dan pulang ke kedainya Ketika baru saja sampai di kedainya, Souma sudah dikepung oleh warga disana untuk membuka kedainya Souma pun langsung membuka kedainya dan menghinangkan masakan kepada mereka Nah, salah satu pemilik toko di kawasan kedai Yukihira Mengeluh kepada Souma bahwa ada sebuah pusat pembelanjaan Yang dimana salah satu tokonya ada yang menyual karage yang sangat enak Jadi para pelanggan yang selalu lewat dari kawasan kedai Yukihira Sekarang malah pada pergi ke sana Dan membuat kawasan pembelanjaan kedai Yukihira menjadi sepi Souma pun memutuskan untuk melakukan tindakan terhadap keluhan tersebut Kemudian, Souma memanggil Ikumi untuk membantunya melawan kawasan pembelanjaan sebelah Disini juga, Souma dibantu oleh Mayu sebagai penyecip masakannya nanti Yang akan menjadi pesaing karage yang dijual di kawasan pembelanjaan tersebut Setelah berkunjung untuk melihat kawasan pembelanjaan tersebut Souma pun langsung berusaha membuat benda baru Untuk menarik pelanggan kembali ke kawasan pembelanjaannya Lalu pada akhirnya, Souma berhasil meramaikan kembali kawasan pembelanjaannya Dengan jualan Sumire Karagerol Yang Sepp Arnold juga pernah bikin masakan ini di channel Youtubenya Beberapa waktu kemudian, Souma pun kembali ke Totsuki Dan di sana, Souma langsung dipanggil untuk menghadap kepada anggota dewan elit posisi ke-9 Yang bernama Eizan Etsuya Ternyata, yang menjadi penyebab sepinya kawasan pembelanjaan kedai Yukihira adalah dia Dan dia ingin mengajak Souma bekerja untuknya Namun Souma malah menolaknya Karena dia tidak ingin bekerja untuk orang lain Setelah itu, kita akhirnya mengetahui murid-murid yang berpartisipasi dalam seleksi musim gugur Diketahui, Souma dan kawan-kawannya berhasil terdaftar sebagai anggota yang berpartisipasi dalam seleksi musim gugur Nah, nantinya mereka yang berhasil terdaftar dalam seleksi tersebut akan saling berlomba masak Jadi nanti itu, mereka akan dikelompokkan menjadi dua grup Yaitu grup A dan B Masing-masing grup tersebut hanya akan menoloskan 4 orang saja Jadi totalnya adalah 8 orang dari 60 orang yang berpartisipasi dalam seleksi tersebut Terus yang 8 orang tersebut nantinya akan bertanding di pertandingan yang sebenarnya Lalu salah satu tujuan dari seleksi ini adalah untuk menunjukkan bakat para murid Kepada orang-orang terkenal dalam industri masak Yang nantinya akan menghadiri acara ini Tapi jika ada murid yang memasak-masakan tidak enak dalam acara tersebut Bisa-bisa murid tersebut akan dikeluarkan dari Totsuki Dan mungkin karir resep mereka juga akan berakhir Kemudian di sini, diketahui bahwa Erina tidak akan ikut berpartisipasi dalam seleksi tersebut Karena dia merupakan salah satu anggota 10 dewan elit yang bertugas mengawasi acara ini Setelah itu, saat Souma berada di asrama bintang kutub Souma dan kawan-kawannya mendapatkan kabar bahwa teman masakan penyisian seleksi musim bugur adalah Kari Seketika, Souma mengingat orang yang pernah diceritakan oleh ayahnya Yaitu Xiaomi Jun yang merupakan pecinta Kari Diketahui, Jun bekerja sebagai guru di Totsuki Di keesokan harinya, Souma dan Megumi pergi ke kediamannya Jun Ternyata, di sana ada murid seangkatannya Souma yang bernama Hayama Akira Dia merupakan asistennya Jun di sana Kemudian, kita diperlihatkan banyak sekali bahan penelitian rempah-rempah yang sedang diliti oleh Jun dan Hayama Di sana juga, Hayama sempat menunjukkan kekuatan dari rempah-rempah lewat masakannya Dan di sini, diketahui bahwa Hayama bisa dibilang ahli rempah-rempah Apalagi ditambah dengan teori-teori yang dibuat oleh Jun Yang dapat membuat masakannya Hayama menjadi lebih sempurna Selanjutnya, semua orang pun Berlatih untuk mempersiapkan dirinya di penyisian seleksi musim gugur Yang akan dilaksanakan 2 bulan lagi Dan singkat cerita, acara tersebut pun akan dimulai Di sini terlihat bahwa Isami tubuhnya menjadi langsing akibat cuaca panas Diketahui, dia ini akan menjadi gendut kembali pada musim dingin dan semi Kemudian acara tersebut pun dibuka dengan pidatonya Pak Senzaimon Lalu acara tersebut pun langsung dimulai Juri-juri terkenal yang berkecimpung di industri masakan juga sudah siap di sana Lalu di grup A, terjadi pertarungan hebat antara Souma dan Hayama Yang dimana mereka berdua saling mengadu kekuatan dari karya yang mereka buat Namun pada akhirnya, Souma hanya bisa mencapai posisi kedua Dan yang berada di posisi pertamanya adalah Hayama Sebenarnya, jika hal tersebut adalah Shokugeki Mungkin Souma yang akan menang Karena dari 5 juri, Souma mendapatkan nilai lebih tinggi dari 3 juri yang menilai masakannya Singkat cerita, babak penyisiannya pun telah selesai 8 orang yang berhasil lolos tersebut adalah Hayama Akira Yuki Hira Souma, Kurokibaryo, Mimasaka Subaru, Nakiri Ellis, Arato Hisako, Takumi Aldini, dan Tadokoro Megumi Setelah babak penyisian tersebut selesai, nantinya kedelapan orang tersebut akan bertanding lagi untuk menentukan siapa yang akan menjadi chef nomor 1 di angkatannya Kemudian Souma dan teman-temannya pun merayakan berakhirnya babak penyisian tersebut di asrama bintang kutub 2 minggu kemudian, Souma dipanggil oleh Shiki, Ezan, dan Erina untuk menemui mereka Karena mereka akan memberitahu Souma mengenai pertandingan masak selanjutnya di seleksi musim gugur Jadi Souma akan bertanding dengan Ellis di pertandingan pertama pada acara tersebut Dan pada pertandingan pertama tersebut, tema masakannya adalah bento Eee, tahulah kalian kalau bento maya Di keesokan harinya, pertandingan tersebut pun dimulai Di sini seperti biasa, jumlah jurinya ganjil Tapi yang membedakannya adalah Pak Senzaimon yang ikut menjadi juri Kemudian pada pertandingan tersebut, Ellis menunjukkan keahliannya dalam bidang gastronomi Dan pada akhirnya, Ellis berhasil menjadi yang pertama dalam menghinangkan masakan bentonya kepada juri Di sini ketika Ellis menjelaskan masakannya kepada juri Souma tetap fokus memasak hidangan bentonya Walaupun masakan Ellis terlihat sangat menarik Lalu para juri juga terlihat sangat menikmati masakan Ellis tersebut Setelah masakan bentonya Ellis selesai dicicipi oleh juri Sekarang waktunya Souma menghinangkan masakan bentonya kepada juri Lagi-lagi, dalam masakan bentonya Souma tersebut Ada salah satu bahan yang terinspirasi dari jajanan murahan Dan karena jajanan murahan tersebut Souma berhasil menggunakan salah satu teknik gastronomi molekuler Untuk membuat bahan masakan bento tersebut Kemudian di sini, Ellis juga sempat mencicipi masakan bentonya Souma tersebut Dan dia menyadari bahwa bentonya Souma tersebut Lebih baik dari masakan bento yang dibuat oleh dirinya Lalu para juri juga sangat puas sekali dengan masakannya Souma Sampai-sampai tanpa disadari Pak Sensei Mon telah membuka pakaiannya Yang menandakan bahwa dia sangat puas sekali dengan masakan bentonya Souma Dan pada akhirnya Souma berhasil mengalahkan masakan bentonya Ellis Lalu menjadi pemenang dalam pertandingan pertamanya Setelah pertandingan tersebut Souma bertemu dengan Megumi di ruang tunggu Dan ternyata pada pertandingan selanjutnya Megumi akan bertanding masak melawan Kurokiba Di sini terlihat bahwa Megumi sedikit berbeda Karena sekarang dia terlihat sangat percaya diri dan tidak gugup Katanya pada kesempatan kali ini Dia ingin menikmati proses memasak Lalu setelah itu pertandingan antara Megumi melawan Kurokiba pun dimulai Nah tema masakan pada pertandingan kali ini adalah ramen Mereka berdua pun mulai memasak ramen tersebut Di sini diketahui bahwa Megumi dan Kurokiba adalah anak pantai Yang dimana ramennya Kurokiba akan berbahan dasar seafood Sedangkan ramennya Megumi akan berbahan dasar ayam Nah di tengah panasnya pertandingan tersebut Kita diperlihatkan masa lalu Kurokiba dan Alice Pada saat mereka berdua pertama kali bertemu Ternyata sejak masih kecil Kurokiba sudah menjadi kepala chef di restorannya Lalu di pertandingan tersebut Sempat terjadi adu prinsip di antara Megumi dan Kurokiba Wah gila sih ini si Megumi Yang biasanya dia gugup Sekarang malah berani adu prinsip sama si Kurokiba Apalagi pas si Kurokiba pakai ikat kepalanya Yang dimana kalau dia lagi pakai ikat kepalanya Dia kayak punya kepribadian lain dalam dirinya Di sini juga kita diperlihatkan parodi dari anime Jojo Yang dimana terlihat bahwa Megumi dan Kurokiba mengeluarkan stand yang merupakan perwujudan dari masakan mereka Kemudian pada akhirnya Kurokiba berhasil mengalahkan masakannya Megumi pada pertandingan tersebut Walaupun kalah disini Megumi tetap mendapatkan dukungan dari penonton Dan dia juga berhasil membuktikan bahwa dia bertanding disana bukan karena kebetulan Kemudian acara seleksi musim gugur pada hari itu pun telah selesai Dan akan dilanjutkan esok hari Di kesokan harinya acara tersebut pun dilanjutkan lagi Nah pada saat di perjalanan menuju ke acara tersebut Souma tiba-tiba bertemu dengan Mimasaka Subaru Yang sedang akan pergi ke acara tersebut juga Lalu pada pertandingan masak selanjutnya Pada acara seleksi musim gugur adalah pertandingan antara sang ahli tanaman obat Melawan ahli rempah-rempah Yaitu Hisako melawan Hayama Kali ini tema masakannya adalah hamburger Kemudian pertandingan tersebut pun dimulai Disini terlihat bahwa Hisako menggunakan bahan yang tidak biasa Yaitu menggunakan labi-labi Sedangkan Hayama terlihat sedang membuat kebab Singkat cerita Hisako berhasil menghinangkan burger labi-labi kepada juri Dan jurinya pun terlihat sangat menyekai burger labi-labinya Hisako tersebut Setelah mencicipi burger labi-labinya Hisako Hayama juga telah siap menghinangkan burgernya Disini gue gak tau nama burgernya Hayama apa ya guys Kalian bisa searching-searching sendiri Kalau mau tau nama burgernya Nah juri pun mencicipi burgernya Hayama Dan tanpa disadari Ternyata tiba-tiba burger yang sangat lezat tersebut Sudah habis dilahap oleh para juri Lalu pada akhirnya Hayama berhasil mengalahkan masakan burgernya Hisako Dan memenangkan pertandingan Pertandingan selanjutnya Adalah pertandingan antara Takumi melawan Mimasaka Sebelum pertandingan tersebut Mimasaka sempat menghinai Isami di hadapan Takumi Karena menurut Mimasaka Isami itu tidak berbakat Takumi pun termakan provokasinya si Mimasaka Hingga pada akhirnya pertandingan mereka pada seleksi musim gugur pun Menjadi Shokugeki Disini acaranya tetap seleksi musim gugur ya guys Tapi khusus pertandingan kali ini Aturannya akan mengikuti aturan Shokugeki Nah jika Takumi kalah dari Mimasaka Mimasaka akan merampas pisau Meza Luna Andalan Algini bersaudara Sedangkan jika Mimasaka kalah Takumi ingin Mimasaka bersujud di hadapan pisau Meza Luna Dan adiknya Diketahui bahwa Mimasaka adalah orang yang sering melakukan provokasi Hingga intimidasi kepada targetnya Supaya targetnya tersebut melakukan Shokugeki dengan Mimasaka Lalu jika Mimasaka menang Mimasaka akan merampas pisau masak mereka Seperti yang terjadi pada Takumi saat ini Kemudian sejauh ini Mimasaka telah memenangkan 99 kali Shokugeki Lalu di pertandingan kali ini Tema masakannya adalah makanan penutup Kemudian pertandingan tersebut pun dimulai Di tengah pertandingan tersebut Ternyata Mimasaka memiliki kemampuan untuk meniru masakan lawannya Tapi dengan kemampuannya tersebut Mimasaka dapat membuat masakan yang lebih sempurna dari masakan lawannya Mirip Shikiserio tadi Kurokono Basit lah guys kemampuannya Nah pada akhirnya Mereka berdua berhasil menghilangkan masakan Yang disebut semi Fredo Dan singkat cerita Mimasaka Subaru berhasil mengalahkan masakannya Takumi Dan memenangkan Shokugeki-nya Lalu dia pun merampas Misa Luna Dari tangan Aldini bersaudara Acara seleksi musim gugur tersebut pun Telah mencapai puncaknya Dan telah masuk babak semi final Yang dimana Hayama akan bertanding dengan Kurokiba Dan Souma akan bertanding dengan Mimasaka Kemudian Mimasaka Sempat menemui Souma untuk mengajaknya Shokugeki Di tengah acara seleksi musim gugur tersebut Nah karena udah kepalaan kesel gitu ya si Souma Jadinya jika Souma menang Souma ingin mengembalikan seluruh pisau yang telah dirampas oleh Mimasaka kepada pemiliknya kembali Sedangkan jika Souma kalah Souma siap berhenti dari dunia shape Di keesokan harinya Souma didatangi oleh adik kelasnya yang masih kelas 3 SMP Yang bernama Sotsuda Mitsuru Dia datang menghampiri Souma karena dia ingin memberitakan berbagai hal tentang Souma Diketahui bahwa Mitsuru ini adalah anggota dari ekstra kurikuler jurnalis Totsuki Souma pun menuruti keinginannya Karena Souma juga kebetulan membutuhkan seorang pencicip masakan Tapi sayangnya ternyata Mitsuru tidak cocok dengan tugas tersebut Jadi Souma pun pergi bersama Mitsuru ke kediamannya si Erina Untuk memintanya mencicipi masakannya Ternyata masakannya Souma tersebut tidak layak dihidangkan pada seleksi musim gugur Dan Erina juga tidak memberikan saran apapun kepada Souma Ketika akan memasak Souma dan Mitsuru kedatangan si Ikumi Yang memberikan Souma berbagai daging kelas atas sebagai dukungannya Lalu tiba-tiba Souma mendapatkan ide untuk memasak di pertandingan melawan Subaru nanti Souma pun langsung mengusir Mitsuru dari dapurnya Karena mungkin idenya tersebut akan dirahasiakan olehnya Singkat cerita hari dimana Souma dan Subaru bertanding pun telah tiba Di sana tema masakannya adalah masakan daging Dan yang akan menjadi juri adalah para alumni dari Totsuki seperti Ship Dojima Kemudian pada akhirnya Souma berhasil mengalahkan Subaru dalam Shokugeki tersebut Di sini kita diperlihatkan masa lalu dari Subaru Yang dimana dia sangat jago sekali dalam meniru masakan Tapi ayahnya tidak mengakuinya Kemudian di suatu ketika ada tamu elit yang datang ke restoran ayahnya Subaru Di sana Subaru mengubah sedikit masakan ke alian ayahnya Dan berhasil menang dari ayahnya Mungkin karena malu ayahnya Subaru pun meninggalkannya Dan dimulai dari situ Subaru selalu menangtang orang-orang melakukan Shokugeki Untuk merampas hal-hal berharga dari targetnya Setelah pertandingan tersebut Semua pisau yang telah dirampas oleh Subaru dikembalikan kepada pemiliknya lagi Kecuali pisau meza lunanya si Takumi Yang malah diberikan kepada Souma Nah Takumi berniat akan mengambil meza lunanya lagi suatu saat nanti Jika dia berhasil menang Shokugeki melawan Souma Kemudian pertandingan semi-final selanjutnya Adalah pertandingan antara Hayama Akira Melawan Kuroki Bario Tema masakan pada pertandingan ini adalah masakan barat Nah dalam pertandingan kali ini Tidak menggunakan aturan Shokugeki ya guys Jadi yang kalah maupun menang tidak akan mendapatkan apapun Kecuali kemenangannya itu sendiri Kemudian di tengah pertandingan tersebut Kita diperlihatkan parodi dari salah satu anime terkenal Gue gak tau sebenarnya yang tepatnya parodi apa ini Tapi kayaknya sih Yu-Gi-Oh Karena disini terlihat Hayama dan Kurokiba Mengeluarkan kartu-kartu seperti yang ada pada anime Yu-Gi-Oh Singkat cerita Hayama dan Kurokiba telah berhasil menghidangkan masakannya masing-masing kepada juri Dan masakan mereka tersebut sangat enak sekali Sampai-sampai para juri kebingungan dalam menentukan pemenang dari pertandingan tersebut Jadi Septojima pun yang menjadi juri Mengusulkan untuk meloloskan mereka berdua ke final Karena jika mereka melakukan pertandingan ulang Mereka tidak akan punya waktu untuk melakukannya Ditambah lagi para juri juga memiliki jadwal yang padat Usulan Septojima tersebut pun diresmikan langsung oleh pasien Zaymon Yang sedang menonton pertandingan tersebut juga Jadi di pertandingan final nanti Akan menjadi pertandingan antara Yukihira Souma Hayama Akira Dan Kurokiba Ryo Dengan tema masakannya adalah masakan ikan sauri pasifik Dan pertandingan tersebut akan digelar 10 hari lagi Di kesokan harinya Souma dan Megumi pergi ke pasar ikan Untuk mencari ikan sauri pasifik dengan kualitas terbaik Saat mencari ikan tersebut Souma dan Megumi bertemu dengan Kurokiba dan Alice Yang sedang mencari ikan tersebut juga Disana Souma mengambil ikan sauri pasifik Yang menurutnya adalah ikan sauri pasifik Dengan kualitas terbaik yang ada di pasar tersebut Tapi Kurokiba malah menentangnya Dan mengambil ikan sauri pasifik Yang menurutnya adalah yang terbaik Disini untuk membuktikan hal tersebut Souma dan Kurokiba Membuat sushi dari ikan sauri pasifik Yang telah mereka pilih Dan ketika sushi ikan sauri pasifik tersebut Dicicipi oleh Megumi Ternyata ikan yang dipilih oleh Kurokiba Adalah ikan sauri pasifik Yang lebih baik dari yang Souma pilih Diketahui hanya dengan melihat dan menyentuhnya saja Kurokiba dapat mengetahui Ikan sauri pasifik Dengan kualitas terbaik yang ada di pasar ikan tersebut Dan ternyata Sejak 10 tahun yang lalu Kurokiba sering member ke pasar ikan Untuk mengasah kemampuannya tersebut Lalu disana Ada penjual ikan Yang menceritakan Bahwa dia bertemu dengan Hayama Yang membeli ikan sauri pasifik Dengan kualitas terbaik dari tokonya Diketahui Dengan hanya mencium baunya saja Hayama bisa menentukan ikan sauri pasifik Terbaik yang ada di pasar tersebut Pertandingan final tersebut pun Akan dimulai Disini yang akan menjadi jurinya Adalah Pak Senzaimon Septojima Dan ibu dari Nakiri Alice Yang bernama Nakiri Leonora Sebelum mulai memasak Masing-masing peserta dipersilakan Untuk menunjukkan ikan sauri pasifiknya Kepada orang-orang yang ada disana Terlihat Bahwa Hayama dan Kurokiba Menggunakan ikan sauri pasifik Dengan kualitas terbaik Sedangkan Souma Malah menggunakan ikan sauri pasifik Yang telah diawetkan olehnya Nah diketahui Ide tersebut Sebelumnya dibantu oleh teman-temannya Souma Yang ahli di bidangnya masing-masing Dan Souma berhasil memanfaatkan Kemampuan mereka Untuk mengawetkan ikan sauri pasifiknya Singkat cerita Ketiga finalis tersebut Telah berhasil menghidangkan Masakannya tersebut Disini juri menjelaskan Bahwa masakannya tersebut Harus mencerminkan Shapenya sendiri Dan memiliki originalitas Kemudian juri pun Langsung menentukan pemenang Dari seleksi musim bugur tersebut Dan yang menjadi pemenangnya Adalah Hayama Akira Setelah acara tersebut selesai Souma menelpon ayahnya Untuk mengabarkan Hasil dari seleksi musim bugur tersebut Souma bilang Bahwa dia kalah dalam acara tersebut Dan pemenangnya Adalah Hayama Ayahnya Souma pun Malah meledek Souma Karena kekalahannya Tapi disini Souma bilang bahwa Dia sangat bersyukur Bisa pergi meninggalkan kedainya Dan sekolah di Tatsuki Karena jika saja Waktu itu Souma Tidak meninggalkan kedainya Maka Souma Tidak akan bertemu Dengan orang-orang hebat Seperti Hayama Beberapa waktu kemudian Souma pergi ke Kediamannya Hayama dan Jun Untuk membandingkan Masakannya dengan Masakan Hayama Diketahui Setelah kalah pada acara Seleksi musim bugur Souma mulai belajar Memahami masakan Yang memiliki ciri khas Dari chefnya sendiri Kemudian disana Jun menjelaskan Tentang program latihan praktek Yang disebut Stegiar Nah nama Stegiar ini Berasal dari bahasa Perancis Yang gue juga gak tau artinya Nah jadi Program tersebut itu Kalau di Indonesia Ma Kayak Magang Atau PKL gitu lah guys Singkat cerita Souma pun akan Mengikuti program tersebut Di sebuah restoran kecil Bersama Hisako Diketahui Setelah kalah dari Hayama Di seleksi musim bugur Hisako merasa bahwa Dirinya Sudah tidak bisa lagi Berada di sisi Erina Karena jika orang yang Telah di kalahkan Seperti dirinya Tetap berada di sisi Erina Maka hal tersebut Bisa membuat Turunnya Martabat Erina Jadi di hari pertama Stegiar tersebut Hisako terlihat Sangat murung sekali Oh ya guys Jadi Stegiarnya itu Ada dua tahap Dan di tahap pertama ini Mereka akan bekerja disana Selama seminggu Lalu diketahui Nama pemilik Restoran kecil tersebut Adalah Mitamura Mamoru Setelah beberapa hari Hisako dan Souma Melaksanakan program Stegiar disana Restoran tersebut pun Mengalami keuntungan Yang sangat banyak Tapi Souma dan Hisako Mulai berpikir Tentang bagaimana Jika mereka berdua Sudah selesai Dari program Stegiarnya Jadi Souma dan Hisako pun Mulai membuat perubahan Bersama dengan Pemilik dan Staf restoran tersebut Untuk membuat Restoran tersebut Terus berkembang Kedepannya Singkat cerita Souma dan Hisako Berhasil membuat perubahan Pada restoran tersebut Yang membuat restoran tersebut Dapat berkembang Kedepannya Tanpa mereka berdua Lalu Souma juga Berhasil menceramai Hisako Supaya tidak putus asa Dan supaya Hisako tetap berada Di sisi Irina Stegiar tahap pertama pun Telah selesai Di tahap kedua Souma akan melaksanakan Stegiarnya Di restoran Milik Chef Shinomiya Yang ada di Jepang Dan sebelumnya Souma sempat bilang Kepada Chef Shinomiya Bahwa dia sedang Mencari ciri khasnya sendiri Dalam memasak Chef Shinomiya pun Menjamin Jika Souma Bisa mengikuti Pekerjaan yang ada Di sana Souma pasti bisa Menemukan ciri khasnya sendiri Kemudian ternyata Dapur restorannya Shinomiya Berbeda dengan Dapur restoran lainnya Karena di dapur restorannya Chef Shinomiya tersebut Memiliki tempo Yang sangat cepat Dalam menyajikan masakan Serta sangat tenang sekali Awalnya Souma sangat kesulitan Dalam mengikuti Pekerjaan di restorannya Shinomiya Tapi setelah beberapa hari Souma telah terbiasa Dengan pekerjaan Yang ada di dapurnya Chef Shinomiya Di hari terakhir Stegiar tersebut Chef Shinomiya Mengundang banyak orang Seperti para alumni Totsuki Guru Totsuki Dan bahkan Ibunya sendiri Untuk mencicipi masakan Yang ada di restorannya Nah Di hari terakhir ini juga Akan ada perlombaan Membuat masakan baru Yang akan diikuti Oleh Souma juga Sekaligus perlombaan tersebut Akan menjadi syarat lulusnya Souma Di tahap kedua Sejiar ini Singkat cerita Souma berhasil Menghidangkan masakan Dengan ciri khasnya sendiri Namun masakannya tersebut Belum layak menjadi menu baru Di restorannya Chef Shinomiya Tapi Chef Shinomiya Tetap membantu Souma Menyempurnakan masakannya tersebut Dan pada akhirnya Masakannya Souma tersebut Menjadi menu baru Di restorannya Chef Shinomiya Souma juga Berhasil lulus Program sejarnya Pada akhirnya Program sejarnya tersebut Pun telah selesai Dan murid-murid lainnya juga Telah berhasil lolos Program tersebut Setelah kembali Ke asrama bintang kutub Ternyata Souma mendapatkan Banyak sekali surat Yang berisi tantangan Shokugeki Souma pun menerima Semua tantangan Shokugeki tersebut Kemudian Di suatu ketika Para peserta Yang lolos Babak pencisian seleksi Musim gugur Dipertemukan dengan Kesepuluh anggota Dewan elit Totsuki Nah kita kan udah Diperkenalkan Dengan ketiga anggota Dewan elit Totsuki Kayashi Arina Eizan Dan Ishiki Nah sisanya Adalah Kugatiru Nori Yang menempati Posisi ke-8 Nenekinokuni Posisi ke-6 Soumei Saito Posisi ke-5 Momo Akanega Kubo Posisi ke-4 Totsuke Megishima Posisi ke-3 Rindo Kobayashi Posisi ke-2 Dan posisi pertama Dipegang oleh Eishi Tsukasa Ketika pertemuan tersebut Berlangsung Secara lancang Souma menantang Para dewan elit tersebut Untuk melakukan Shokugeki Karena diketahui Souma juga Ingin menjadi Dewan elit Totsuki Para dewan elit pun Menjelaskan Bahwa terdapat Perbedaan kemampuan Yang sangat jauh Di antara para dewan elit Dengan murid biasa Jadi mereka Tidak bisa menerima Tengtengan Shokugeki Karena hanya Akan membuang-buang Waktu mereka saja Tapi salah satu Anggota dewan elit Yang bernama Kuga Membuat pengecualian Jadi dia bilang Kepada Souma Jika Souma Ingin melakukan Shokugeki dengannya Souma harus memiliki Kemampuan memasak Yang dapat Mengungguli Kemampuannya Kuga Jika Souma Dapat memenuhi Syaira tersebut Kuga akan menerima Tengtengan Shokugeki Kemudian Diketahui Di Totsuki Sebentar lagi Akan diadakan Moon Banquet Festival Atau kira sebut saja Festival Bulan Totsuki Biar gampang nyebutnya Nah festival tersebut Mempersilahkan Para murid Totsuki Memuka stand masakan Untuk perjualan Diketahui Tujuan festival tersebut Adalah untuk Merayakan berakhirnya Musim Kugur Souma pun kepikiran Untuk mengungguli Si Kuga Pada acara tersebut Lalu dia pun Mulai mencari tahu Keahlian Si Kuga Senpai Tersebut Dan ternyata Keahliannya Ada pada masakan Cina Souma pun Meminta bantuan Murid lainnya Yang jago Dalam masakan Cina Dia bernama Hojo Miyoko Nah dia juga Sempat ikut Berpartisipasi Dalam seleksi Musim Kugur Namun dia gagal Lolos Di babak penyisihannya Hojo mengajak Souma Untuk datang Ke kelompok penelitian Masakan Cina Yang dipimpin oleh Kuga Senpai Ketika sampai disana Souma dan Hojo Dikejutkan dengan Banyaknya Stab Kuga Senpai Yang akan membantunya Dalam festival Bulan Totsuki Disana juga Souma dan Hojo Sempat mencicipi Masakan dari Kelompok penelitian tersebut Setelah berkunjung Kesana Souma menyadari Betapa mengerikannya Kemampuan anggota Dewan Elit Sekolah Ditambah lagi Kuga Senpai juga Terkenal di luar sekolah Dan hal tersebut Dapat membuatnya Lebih mudah Mendapatkan pelanggan Singkat cerita Souma telah memutuskan Lokasi standnya Yang berada di pinggir Standnya Kuga Senpai Dan Souma juga Telah memutuskan Tema masakannya Yaitu Masakan Kina Jadi Souma nantinya Berencana akan Mencuri pelanggannya Kuga Senpai Beberapa waktu kemudian Festival tersebut Pun dimulai Awalnya Standnya Souma Kalah telak oleh Standnya Kuga Senpai Tapi pada hari keempat Acara tersebut Souma berhasil Mengalahkan standnya Kuga Senpai Dan berhasil Meraih posisi pertama Dalam penjualan Pada acara tersebut Itu juga Berkat teman-temannya Souma Yang membantu Souma Pada acara tersebut Bahkan disini juga Mimasaka Subaru Membantu Souma Dalam menghidangkan Masakan Chinanya Namun di hari terakhir Kuga Senpai Berhasil membalas Kekalahannya tersebut Dan meraih posisi pertama Dalam penjualannya Tapi meskipun begitu Souma akhirnya Bisa mengungguli Kuga Senpai Dalam memasak Diketahui tahun lalu juga Kuga Senpai Sempat menantang Tsukasa Senpai Shokugeki Namun Kuga Senpai Kalah telat Ketika melakukan Tsukugeki Dengan Tsukasa Senpai Dan pada pertemuan 10 Dewan Elite Kemarin Kuga Senpai Sempat meminta Tsukasa Senpai Untuk melakukan Tsukugeki lagi Jika nanti Kuga Senpai Dapat mengungguli Tsukasa Senpai Di acara festival Bulan Totsuki Tapi sayangnya Mau Souma Ataupun Kuga Senpai Keduanya gagal Mencapai keinginan mereka Dalam menantang Tsukugeki Kakak kelasnya Setelah beberes Di stand miliknya Souma Souma dan Megumi Diajak oleh Rindo Senpai Untuk pergi Ke standnya Tsukasa Senpai Karena ternyata Disana masih ramai Pengunjung Lalu ketika Berada disana Souma dan Megumi Sempat mencicipi Masakannya Tsukasa Senpai Dan menyadari Bahwa kemampuannya Tsukasa Senpai Berada jauh Di atas kemampuan mereka Di lain tempat Yaitu di standnya Erina Kita diperkenalkan Dengan ayah dari Erina Yang bernama Nakiri Azami Diketahui Dia datang ke Totsuki Karena ingin merebut Posisi direktur Dari Pak Senzaimon Dan keinginannya tersebut Berhasil tercapai Berkat para Anggota Dewan Elite Yang berhianat Kepada Pak Senzaimon Dan mendukung Azami Untuk menjadi Direktur yang baru Di keesokan harinya Pak Senzaimon Pergi menemui Soma Dan dia menceritakan Masa lalunya Erina Jadi sewaktu dulu Erina adalah Orang yang periang Namun sayangnya Dia telah dicuci otak Oleh Azami Jadi dia jadi Saatnya Nah karena hal itulah Azami diusir dari Totsuki Oleh Pak Senzaimon Sewaktu dulu Kemudian disini Pak Senzaimon Meminta Soma Untuk menyelamatkan Erina Setelah mendengar Permintaan Pak Senzaimon Soma pun kembali Ke asrama bintang kutub Dan disana Ternyata ada Erina dan Isako Yang sedang Melarikan diri Dari si Azami Kemudian Di pagi harinya Azami menyiarkan Pidato Di seluruh Totsuki Untuk memberitahukan Murid-murid Totsuki Mengenai revolusi Yang akan dilakukan Terhadap Totsuki Jadi yang pertama Dia akan Memubarkan Semua jurusan Memasak Termasuk Kelompok penelitian Kedua Dia akan Membentuk Organisasi baru Yang ia sebut Dengan nama sentral Jadi organisasi tersebut Akan dibina langsung Olehnya Serta dipimpin Oleh anggota Dewan Elit Totsuki Dan anggota Organisasi tersebut Adalah murid-murid Pilihannya Azami Nah seluruh Masakannya Akan dibuat oleh Murid-murid Totsuki Mulai sekarang Akan ditentukan Oleh sentral Dan akan Diajarkan langsung Oleh mereka Dengan begitu Tidak akan ada Murid-murid dari Totsuki Yang dikeluarkan Kecuali Murid yang menentang Idealismenya Si Azami Tersebut Menurut Menurut gua sih Masuk-masuk aja Idealismenya Tapi kebebasan Dalam memasak-masakan Akan hilang Setelah pidato tersebut Selesai Semua organisasi Yang ada di Totsuki Terlebih dahulu Terlebih dahulu Orang para dewan elit Dan orang-orang pilihannya Pak Azami Yang bernama Kusonoki Rentaro Jadi dahulu Kala Mereka pernah Mengambil alih Kelompok Masakan Canggih Jadi mereka Berjuang Untuk Mempertahankan Kelompok tersebut Walaupun Sebenarnya Dibubarkan juga Gak apa-apa sih Kata si elisnya Tapi si rentaro ini Sempat menghina mereka Dengan sebutan sampah Jadi Kurokiba Dan elis pun Melakukan Shokugeki Dengan anggota sentral Singkat cerita Kurokiba Berhasil mengalahkan Rentaro Dalam Shokugekinya Nah Walaupun Beberapa orang Berhasil menang Melawan sentral Tapi ada banyak Sekali orang Yang kalah Dalam Shokugekinya Beberapa Waktu kemudian Meskipun Shouma dan teman-temannya Berhasil mempertahankan Asrama bintang kutuk Tapi mereka Tetap tidak dibebasan Memasak Di sekolah tersebut Lalu di suatu kelas Yang Shouma dan Megumi Ikuti Ternyata kelas tersebut Akan dibimbing langsung Oleh Sukasa Senpai Disini Shouma Sempat menjadi Asistennya Sukasa Senpai Dalam memasak Kemudian Setelah kelasnya selesai Sukasa Senpai Mengajak Shouma Untuk bergabung Dengan sentral Dan menjadi asistennya Tapi Shouma Tentu saja menolaknya Karena dia Gak mau jadi asisten Dan Shouma Juga berpikir Mungkin masakannya Lebih baik Daripada masakannya Sukasa Senpai Jadi karena hal itulah Mereka berdua Melakukan Shoukugeki Jika Shouma menang Shouma akan Menggantikan Sukasa Senpai Sebagai pemegang Kursi nomor 1 Di Dewan Eli Totsuki Sedangkan jika kalah Shouma harus menjadi Asisten chefnya Sukasa Senpai Disana yang akan Menjadi jurinya Adalah Megumi Erina dan Shako Yang kebetulan Lewat dari sana Singkat cerita Shouma berhasil Dikalahkan oleh Sukasa Senpai Tapi untungnya Sukasa Senpai Mengurungkan niatnya Untuk menjadikan Shouma Tengan kanannya Ketika Shouma Berada di asramanya Tiba-tiba Azami Datang ke sana Untuk bertemu Dengan Erina Ternyata Ternyata Azami ini Dulunya merupakan Alumni asrama Bintang Kutub Sekaligus Posisi ketiga Dewan Eli Totsuki Di angkatannya Chef Dojima Dia juga Pernah menjadi Posisi pertama Di Dewan Eli Totsuki Sayangnya Azami tidak bisa Berlama-lama Disana Karena Fumio Mengusirnya Lalu sebelum pergi lagi Terungkap bahwa Azami Sangat mengagumi Ayahnya Shouma Dan disana Erina maupun Azami Baru mengetahui Bahwa Shouma Adalah anak dari Saiba Joichiro Atau Yukihira Joichiro Setelah itu Azami pergi dari sana Di kesokan harinya Tsukasa mengumumkan Bahwa murid kelas 1 Totsuki Akan segera Melaksanakan Ujian kenaikan kelas Kemudian Disuatu ketika Erina menceritakan Masa lalunya Kepada Shouma Ketika dia masih kecil Ternyata dia pernah Bertemu dengan Ayahnya Shouma Dan mencicipi Masakan ayahnya Shouma Di pagi harinya Diumumkan Bahwa lokasi Ujian kenaikan kelasnya Akan dilaksanakan Di Hokkaido Dan sebelum Shouma Dengan teman-temannya Berangkat ke sana Mereka akan berlatih dulu Dengan dibantu oleh Erina Singkat cerita Mereka pun berangkat Ke Hokkaido Dan menjalani Ujian kenaikan kelas tersebut Disini Munit-munit yang Menantang Pak Azami Dipersulit dalam Menjalankan ujian tersebut Tapi pada akhirnya Mereka semua Berhasil lolos Namun di babak ketiga Pada ujian tersebut Mereka akan melakukan Shouko Geki Melawan Dewan Elite Totsuki Nah Lawan yang akan dilawan Shouma Pada babak ketiga tersebut Adalah Hayama Diketahui Ternyata Hayama Bergabung dengan sentral Dan dilantik Menjadi anggota Dewan Elite Totsuki Dengan posisi ke sembilan Terus kelompok penelitiannya Akan dibubarkan Tapi Pak Azami Menawarkan kesepakatan Kepada Hayama Kalau Hayama Menuruti perintahnya Hayama bisa merekrut Jun Kedalam lembaga penelitiannya Yang baru Walaupun Kegiatan Jun Akan dibatasi Demi Jun Hayama pun menuruti Perintah Pak Azami Tiga hari kemudian Shokugeki-nya pun Akan dilaksanakan Disini tema masakannya Adalah daging beruang Dan salah satu juri Yang akan menilai Masakan Shouma Dan Hayama tersebut Adalah ayah dari Alice Yang bernama Anakiri Soe Lalu Shokugeki-nya pun Dimulai Singkat cerita Shouma berhasil Mengalahkan Hayama Berkat sebelumnya Berlatih bersama Kuga Senpai Disana Shouma juga Berhasil menyadarkan Hayama Lalu Jun yang diundang oleh Sheptojima Menampar Hayama Dan bilang Bahwa dia sudah Tidak butuh lab penelitiannya lagi Karena hal yang diinginkannya Adalah melihat Hayama Memasak dengan bahagia Kemudian diketahui Ternyata karena kalah dari Shouma Hayama dikeluarkan dari Totsuki Terus lain Shouma Megumi Takumi Dan Erina Semua murid yang menentang Idealismenya Pak Azami Telah gagal dalam Menghadapi para anggota Dewan Elit Totsuki Jadi mereka semua Akan dikeluarkan Shouma dan teman-temannya pun Berencana untuk merebut Posisi Dewan Elit Totsuki Supaya bisa membatalkan Keputusan Pak Azami Dalam mengeluarkan Teman-temannya Shouma Pada akhirnya Shouma dan teman-temannya Berhasil membuat Azami Menerima tantangannya tersebut Itu juga Berkat bantuan Ayahnya Shouma Dan Pak Senzaimon Jadi ayahnya Shouma Bilang kalau misalkan Timnya kalah Ayahnya Shouma Akan menjadi tangan-kanannya Pak Azami Dan menyebarkan Pemahamannya tersebut Lalu tentu saja Dia akan menutup Kedai Yukihira Nah nantinya Mereka akan melakukan Shoukugeki Resimen Atau simpelnya mah Shoukugeki Team lah Jadi Seperti biasa Mereka akan melakukan Shoukugeki One on One dulu Dan yang akan menjadi Pemenangnya Adalah yang bisa bertahan Hingga akhir Shoukugeki Resimen juga Memperbolehkan rekan Timnya Untuk membantu Dalam proses memasak Nah Shoukugeki Resimen tersebut Akan dilaksanakan Ketika ujiannya telah selesai Selanjutnya Kita diperlihatkan Masa lalu Ayahnya Shouma Yang pernah mengalahkan 50 orang sekaligus Dalam Shoukugeki Resimen Lalu dia juga Pernah akan ikut Kompetisi Blue Yang bakalan Gua jelasin nanti Tapi karena banyak yang Berharap lebih kepadanya Dia pun menjadi Kehilangan motivasi Dan memutuskan Untuk pergi jauh ke luar negeri Serta berhenti memasak Untuk sementara Hingga di suatu saat Dia kembali ke Jepang Dan sudah mempunyai anak Serta membuka Kedai Yuki Hira Nah hal tersebutlah Yang membuat Azami yang waktu itu Masih SMP kecewa Kepada ayahnya Shouma Dan hancur hatinya Ketika melihat Idolanya hancur Jadi karena hal tersebutlah Azami berubah Menjadi seperti sekarang Dan sepertinya Azami sedang berusaha Membalaskan dendam Akan masa lalunya tersebut Di keesokan harinya Shoukugeki resimen tersebut Pun akan dimulai Di sini teman-teman Soma Yang telah dikeluarkan Dari Totsuki Masih diizinkan oleh Pak Azami Untuk menonton pertandingannya Terus karena lawannya Berjumlah 8 orang Soma pun mencari 4 orang lagi Untuk ikut ke dalam timnya Dan pada akhirnya Soma berhasil merekrut Orang-orang hebat Ke dalam timnya Nah ke 4 orang tersebut Adalah Subaru Ishiki Kuga Dan mantan dewan elit Posisi ketiga Yang bernama Megisima Kemudian dalam Sukugeki resimen ini Yang akan menjadi jurinya Adalah organisasi yang disebut World Government Organization Atau disingkat WGO Organisasi ini tuh Simpelnya mah Organisasi Yang bertugas untuk Menilai masakan sih Sama kayak juri biasanya Tapi mereka juga Akan memberikan peringkat Dalam bentuk bintang Nah satu bintang saja Dapat membuat Sebuah restoran Sangat terkenal sekali Dan peringkat restoran-restoran Tersebut Akan dibukukan Setiap tahunnya Kemudian Sukugeki resimen Antara timnya Soma Melawan 8 anggota Dewan elit Totsuki Dimulai Di tengah Sukugeki resimen tersebut Pak Azami Memutuskan untuk Menjadi juri Bersama dengan Dua orang Yang merupakan Anggota WKO juga Awalnya Semua orang yang Berada di pihak Pemberontak Menentang hal tersebut Tapi ternyata Pak Senzaimon Malah menyetujui Hal tersebut Singkat cerita Soma dan Erina Berhasil sampai Di babak final Sukugeki resimen tersebut Dan di final Mereka akan melawan Rindo Senpai Dan Sukasa Senpai Setelah memasak-masakan mereka Juri pun mencicipinya Walaupun hidangannya Erina Sempat tidak diakui Oleh ayahnya Tapi karena hidangannya Terlalu bagus Seluruh arena memasak pun Terkena dampak Dari ledakan rasanya Kemudian pada akhirnya Soma dan timnya Berhasil memenangkan Sukugeki resimen tersebut Setelah Sukugeki resimen tersebut Selesai Nakiri Azami Atau nama aslinya Nakamura Azami Berhasil disadarkan Oleh Joychiro Dan Nojimagin Kemudian dia pun Pergi dari sana Dan takkan kembali lagi Ke Totsuki Lalu seluruh posisi Dewan elit Totsuki pun Akan digantikan oleh Teman-temannya Soma Dan Soma Yang akan menjadi Posisi pertama Di dewan elit Totsuki Kemudian karena merasa Tidak pantas Menjadi direktur lagi Pak Senzaimon pun Menyerahkan jabatannya Kepada Erina Karena dia juga Ternyata sudah ingin pensiun Kemudian Rindo Dan Sukasa Memutuskan berkeliling dunia Untuk mencicipi Masakan-masakan lezat Di berbagai penjuru dunia Mereka berdua ini Kelas 3 ya Dan sekarang Mereka sudah lulus Jadi mereka sudah Tidak memiliki tanggung jawab lagi Di Totsuki Lalu disini Kita diperlihatkan Murid-murid Totsuki Yang tampak bahagia Setelah kejadian Sukugeki resimen tersebut Dan mereka telah naik kelas Beberapa waktu kemudian Murid-murid Totsuki Akan melaksanakan Ujian akhir semester Di sebuah pantai Dan disini Kita diperkenalkan Dengan guru baru Yang bernama Suzuki Singkat cerita Soma dan teman-temannya Berhasil lulus Ujian tersebut Dan karena sebentar lagi Libur musim panas Akan tiba Jadi mereka pun Berencana liburan Ketempat tujuannya Masing-masing Namun tiba-tiba Shep Dojima datang Mampiri Soma Dan teman-temannya Dia menjelaskan Tentang sebuah kontes Yang disebut The Blue Nah The Blue Adalah sebuah kontes Dimana para Shep muda Bersaing untuk meraih Pengakuan dunia Setelah mendengar Kabar tersebut Erina pun memutuskan Untuk mengadakan Sebuah penyisihan Di Totsuki Untuk menentukan Perwakilan mereka Nah jumlah Perwakilannya Ada 3 orang Sebenarnya 4 orang Kalau di Totsuki Sama si Erina Tapi diketahui Ternyata Erina Sudah menjadi perwakilan Lewat jalur undangan Singkat cerita Penyisihan tersebut Pun telah selesai Dan yang menjadi Perwakilannya Adalah Megumi Takumi Dan Soma Di lain tempat Suzuki berhasil Mengalahkan Ayahnya Soma Di pertandingan Sukugeki Antara mereka berdua Kemudian Suzuki pun Merampas pisau Milik ayahnya Soma Setelah itu Suzuki pun Menentang Soma Bertanding untuk Memperlebutkan Erina Diketahui Suzuki ini Sangat ingin sekali Menikahi Erina Dan pertandingan tersebut Pun dimulai Singkat cerita Soma berhasil Dikalahkan Oleh Suzuki Dan Suzuki Akan merampas Pisaunya Soma Namun ternyata Dia bilang Dia tidak Membutuhkannya Karena pisaunya Soma Adalah pisau Yang lebih buruk Dari pisaunya Joichiro Kemudian disini Terungkap Nama aslinya Pak Suzuki Yang ternyata Nama aslinya Adalah Saiba Asahi Setelah kejadian tersebut Semua orang pun Mengetahui Nama asli Pak Suzuki Kemudian Soma Memutuskan Untuk pulang Ke kedainya Dan secara kebetulan Ayahnya Soma juga Sempat mampir Ke kedainya Disana Ayahnya Soma Menceritakan Si Saiba Asahi Yang ternyata Dulunya dia Adalah murid Dari ayahnya Soma Nah Sewaktu dulu Ayahnya Soma Meninggalkan Asahi Karena dia memang Harus pulang ke rumahnya Untuk bertemu Dengan keluarganya Terus si Asahi ini Sempat meminta izin Kepada ayahnya Soma Untuk memakai Namanya Yaitu Saiba Dan ayahnya Soma Dan ayahnya Soma pun Memperbolehkannya Jadi mungkin Karena itulah Asahi ingin Membalas dendam Kepada Joichiro Karena telah Meninggalkannya Diketahui Asahi ini Adalah pemimpin Noir Yang merupakan Chef dunia gelap Yang dimana Noir ini Tidak segan-segan Untuk melawan hukum Mereka juga Mendapat penghasilan Dari orang-orang Dunia gelap Dan ternyata WKO Mengundang mereka Dalam kompetisi The Blue Setelah itu Kita diperlihatkan Saiba Asahi Yang sedang Menantang Erina Dalam kompetisi The Blue Jadi Asahi Ingin Erina Menikah dengannya Jika dia berhasil Memenangkan kompetisi Tersebut Erina pun Menerima tantangannya Tersebut Karena Asahi Telah menghina Totsuki Beberapa waktu Kemudian Kompetisi tersebut Pun telah dimulai Disini kita Diperkenalkan Dengan juri dari WKO Yang disebut Bookmaster Lalu kompetisi Tersebut pun Dimulai Di tengah Kompetisi tersebut Soma Dan kawan-kawan Bertemu dengan Tsukasa Senpai Yang ternyata Ikut berpartisipasi Juga Dalam kompetisi Tersebut Lewat jalur undangan Tapi sayangnya Saat menghadapi Saiba Asahi Di kompetisi tersebut Tsukasa Senpai Berhasil Dikalahkan Oleh Asahi Seiring dengan Berjalannya Kompetisi Bookmaster pun Mengungkapkan Identitasnya Ternyata Dia adalah Ibunya Erina Yang bernama Nakirimana Jadi dia juga Memiliki kemampuan Lidah dewas Seperti Erina Namun Karena bakatnya tersebut Terlalu kuat Dia tidak bisa Memakan Sembarangkan Dan caranya Dia makan Hanyalah melalui Metode infus Nutrisi Kedalam tubuhnya Sewaktu dulu Ibunya Erina Sempat meninggalkan Erina Sekaligus dunia kuliner Karena bakatnya tersebut Singkat cerita Dalam kompetisi tersebut Hanya tiga orang saja Yang tersisa Yaitu Soma Erina Dan Asahi Disini Soma Akan bertanding Dengan Asahi Untuk memperbutkan Posisi final Sebelum pertandingannya Soma sempat Menceritakan ibunya Kepada Megumi Diketahui Nama ibunya Soma Adalah Yukihira Tamako Orang pertama Yang mengajari Soma Memasak Adalah ibunya Dan ikat kepala Yang selalu Soma Pakai sebelumnya Adalah benda Yang sering ibunya Pakai ketika memasak Tapi sayangnya Terlama setelah itu Ibunya Soma Meninggal dunia Dan mulai dari situ Soma dan ayahnya Sering berlombang masak Karena sewaktu ibunya Masih hidup Soma dan ayahnya Selalu berlombang masak Untuk mengenangkan Makanan enak Kepada ibunya Lalu pertandingan Antara Soma Melawan Asahi pun Dimulai Di sini Pak Azami juga Diseret untuk Menonton kompetisi ini Dan diketahui Pak Azami ini Selalu gagal Dalam menyelamatkan Orang-orang Yang ditelan oleh badai Maksudnya Kali orang yang Udah jadi governor ya guys Atau punya masalah gitu Terus di sini juga Mereka sedang berusaha Menyelesaikan masalah Pribadi keluarganya Oh ya guys Yang jadi juri Dalam pertandingan Soma melawan Asahi Adalah orang-orang Dari WGO juga ya Singkat cerita Soma berhasil Mengalahkan Asahi Dan hidangannya juga Diakui oleh ibunya Erena Setelah kekalahannya Asahi berniat Akan mengembalikan Pisaunya Joychiro Yang telah ia rampas Tapi ternyata Soma malah bilang Kepada Asahi Bahwa ia berhak Menggunakan pisau Ayahnya tersebut Karena dirampas Melalui pertandingan Yang adil dan jujur Nah ketika Asahi Mendengar pernyataan Soma tersebut Asahi teringat Kata-kata Joychiro Yang bilang kepadanya Bahwa jika ingin Menjadi siap yang hebat Kau harus menemukan Seseorang yang bisa Membuat Asahi Ingin menghilangkan Semua masakannya Kepada orang tersebut Jadi karena itulah Sebenarnya Asahi Ingin menikahi Erena Di pertandingan final Soma akan berhadapan Dengan Erena Dan yang akan menjadi jurinya Adalah ibu dari Erena sendiri Dengan tema masakannya Adalah masakan Yang belum pernah ada sebelumnya Terus pertandingan tersebut pun Akan dilaksanakan Di keesokan harinya Kemudian pada malam harinya Kita akhirnya mengetahui Bahwa Soma dan teman-temannya Dari dulu memang sudah direncanakan Untuk sekolah di Totsuki Dan yang merencanakannya tersebut Adalah Pak Senzaimon Yang bertujuan Untuk menyelamatkan Erena Karena pemilik lidah dewa Selalu mendapatkan takdir Yang membuat pemiliknya menderita Gue gak terlalu ngerti Masalahnya si Erena Dan keluarganya ini Jadi jika kalian tahu Dan paham Kalian bisa bantu gue Jelasin masalah keluarganya kiri ini Di kolom komentar ya Oke lanjut Di keesokan harinya Pertandingan final tersebut pun dimulai Dan singkat cerita Soma berhasil menghendakkan Masakannya Kepada Erena dan ibunya Yang membuat Erena dan ibunya Berhasil sadar kembali Team Sadarko Namun gak inget mengerti Tapi di pertandingan tersebut Soma malah dikalahkan oleh Erena Dan yang menjadi juaranya Adalah Erena Namun meskipun begitu Soma berhasil membuat Erena Mengatakan bahwa Masakannya tersebut enak Walaupun disebutkan dalam hati Setelah itu Soma dan semua teman-temannya pun Merayakannya di asrama bintang kutub Dan ternyata Organisasi noir juga Telah dibubarkan oleh teman-temannya Soma Di akhir cerita Kita diperlihatkan Bahwa Soma pergi ke luar negeri Untuk berlatih Dan ibunya Erena bersama ayahnya Kembali tinggal bersama keluarganya Di Totsuki Lalu disini Terungkap bahwa Asahi-ba Asahi Adalah anak dari Azami Jadi dia pun Bergabung dengan keluarganak kiri Kemudian sebelum ceritanya tamat Soma pun kembali ke kedainya Dan disana Sudah ada Erena dan teman-temannya Yang menyambut Soma Lalu Soma pun Akan menghilangkan makanan Yang akan membuat Erena Menyebut masakannya tersebut enak Soma Nah guys Itulah tadi Alur cerita Dari anime Shokugeki no Soma Atau Food Wars Seperti biasa Jika ada kesalahan Dalam video ini Kalian bisa mengkoreksinya Di kolom komentar Dan jika kalian ingin Ikut menjelasan Alur ceritanya Kalian juga bisa Langsung komen Di kolom komentar So Sepertinya pertemuan kita Kali ini dicubukan sekian Thanks for writing And bye-bye Bye